Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita para petani maju Indonesia Dan pada hari ini saya doakan Kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun Bahkan kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi Untuk senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik Dan saya juga doakan bahwa pada hari ini semua kegiatan kita berjalan lancar dan sukses Pada pertemuan kita kali ini Kembali kita akan membahas beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kami Yaitu tentang crooning leaves atau pemangkasan daun bagian bawah pada tanaman jagung Kita semua menyadari dan mengetahui bahwa tanaman jagung adalah tanaman C4 Yaitu tanaman yang membutuhkan penyinaran matahari langsung dalam proses fotosintesisnya Paling tidak dalam satu hari 6-8 jam helayan daun terkena sinar matahari Sehingga hal ini memungkinkan tanaman jagung yang ditanam di dataran tinggi berumur lebih panjang Karena sinar matahari yang berkurang Atau bahkan jagung tidak mampu bertumbuh dengan baik apabila di bawah naungan akan terjadi etiolasi dan lain-lain Nah kita juga tahu bahwa helayan daun di bagian bawah pada tanaman Terutama yang terkulai dan berhubungan dengan permukaan tanah itu tidak begitu efektif Bahkan dia seperti parasit yaitu menerima makanan tetapi tidak memberikan apapun Karena dia tidak menerima sinar matahari sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis dengan sempurna Untuk itu kita akan membahas bagaimana teknik dan cara yang paling tepat untuk melakukan pruning Atau perempelan atau pemangkasan daun bagian bawah pada tanaman jagung Pemangkasan daun jagung bagian bawah Untuk meningkatkan proses metabolisme sehingga pertumbuhan maksimal dan mengurangi potensi serangan penyakit Yang tular tanah atau soil bone juga serangan hama tikus dan jangkrik Sebagai komoditas pangan yang penting maka budidaya tanaman jagung harus diupayakan dan dilakukan dengan baik Agar hasil produksi tinggi Dan bisa memberikan pendapatan maksimal bagi petani yang mempertaruhkan usaha taninya dalam budidaya tanaman jagung Saat ini walaupun sudah berkembang teknis budidaya dan peningkatan produksi jagung persatuan luas lahan Tetapi kondisi yang terjadi di tingkat petani masih belum sepenuhnya mampu untuk mencapai produktivitas yang diharapkan Hal ini disebabkan antara lain oleh Faktor eksternal seperti penggunaan benih yang tidak terseleksi dengan baik Penyiapan lahan yang kurang optimal Jarak tanam yang tidak teratur Aplikasi pemupukan kurang tepat dan tidak berimbang Diperpara dengan kadang-kadang ketersediaan pupuk yang langka Dan kalaupun ada maka harganya cenderung mahal Selanjutnya adalah serangan hama Penyakit dan gulma tidak dikendalikan dengan baik Bahkan terkesan terabaikan Selain faktor eksternal ini Dapat didata adanya Faktor internal Seperti distribusi asimilat yang terhambat oleh sifat parasit organ tanaman itu sendiri Kita semua menyadari Bahwa tanaman jagung adalah tanaman C4 Yang butuh penyinaran matahari langsung ke halayan daun Dalam proses fotosintesisnya Hal ini untuk memperoleh pertumbuhan dan produksi yang maksimal Terutama bobot dari biji atau kernel jagung Untuk itu Dalam proses budidaya tanaman jagung Perlu dilakukan upaya yang spesifik Agar jumlah radiasi yang diterima tanaman jagung maksimal Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah Dengan memodifikasi tanaman Atau memanipulasi jaringan tanaman Modifikasi tanaman Dapat dilakukan dengan cara pemangkasan daun Atau pruning leafes Yang sering disemput juga sebagai perempelan daun bagian bawah Gunanya adalah Untuk memaksimalkan masuknya cahaya matahari Kedalam area pertanaman Serta memperkecil selisih Antara produksi asimilat dan penggunaannya Oleh daun Teknik pemangkasan Atau pruning leafes Atau perempelan daun bagian bawah pada tanaman jagung Pemangkasan daun bagian bawah Ini disangat baik diterapkan pada A. Pada tanaman jagung yang ditanam pada musim penghujan Pemangkasan daun bagian bawah Akan mengurangi kelembaban di pertanaman Sehingga bisa menekan penyebaran patogen Dan tular tanah atau soil bone B. Pemangkasan daun bagian bawah Dapat mengurangi jumlah daun yang tidak efektif Menerima sinar matahari dan mengurangi suplai hara Sehingga diharapkan akan meningkatkan produksi C. Pemangkasan daun bagian bawah juga Akan memutus jalan masuk hama tikus Para petani maju Indonesia Pemangkasan dapat diartikan Sebagai membuang atau memotong bagian tertentu Dari suatu tanaman Tanaman jagung yang diusahakan saat ini Umumnya memiliki tipe daun semi-erek Atau semi-tegak Dan bahkan beberapa di antaranya Tergolong pendant atau terkulai Morfologi daun seperti ini Akan ada kecenderungan untuk saling menaungi Atau mutual seding Lalu antar individu tanaman Jika ditanam pada populasi yang tinggi Dengan jarak tanam yang rapat Maka daun-daun bagian bawah Menerima cahaya dengan jumlah yang sangat rendah Akibatnya Laju fotosintesis daun tersebut Menjadi lebih rendah Dibandingkan laju respirasi Daun demikian disebut parasit Karena tidak dapat bertindak sebagai sumber Tetapi lebih berfungsi sebagai pengguna Sehingga Jika jumlah daun parasit cukup banyak Maka dapat menurunkan hasil tanaman Sehubungan dengan itu Maka pemangkasan daun jagung bagian bawah Dapat meningkatkan efisiensi daun-daun Yang tertinggal Menghilangkan potensi serangan penyakit tular tanah Dan meningkatkan produksi Serta memperbaiki kualitas bici Teknis pelaksanaan A. Pemangkasan daun bagian bawah Dilakukan pada saat tanaman Sudah membentuk tongkil Atau kok defekmen Biasanya di dataran rendah Berkisar umur 55 hari setelah tanam B. Pemangkasan daun bagian bawah Adalah daun yang terletak di bawah tongkil Dan dekat permukaan tanah Utamakan yang terkulai Biasanya 6-8 helai yang dipangkas C. Pemangkasan daun bagian bawah Dibersihkan dari batang Jadi, yang dipangkas termasuk pelepah daun D. Sisa daun yang sudah dipangkas Sebaiknya dibawa ke tempat lain Atau dijadikan pakan ternak Semoga bermanfaat